Jabatan Fati Kesatuan Yanma Polri A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 12 R1 Pradilang Polri Ferdi Sambo akan menjalani sidang banding terkait putusan PT DH sebagai anggota Polri hari ini. Eks Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purn, Ito Sumardi menilai upaya banding pemecatan Ferdi Sambo tak akan dikabulkan oleh Komisi Kode Etik Polri KKEP. Ito menduga hal tersebut dengan sejumlah pertimbangan. Pertama mengenai dugaan pidana yang disangkakan pada Ferdi Sambo dalam kasus tewasnya Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini ancamannya dinilai cukup berat. Selain sangkaan pembunuhan berencana, Ferdi Sambo juga dijerat pasal 221 KUHP tentang Oxtraction of Justice atau merintangi proses hukum. Kemudian pertimbangan lain yang membuat upaya banding Ferdi Sambo kecil kemungkinan dikabulkan, yakni mengenai tanggapan masyarakat terhadap kasus ini. Menurutnya, saat ini mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia, di luar Indonesia pun juga banyak menanyakan kasus ini. Sehingga, dengan pengawalan publik yang cukup kuat tersebut juga akan menjadi pertimbangan KKEP. Ito menilai Ferdi Sambo akan tetap diberhentikan tidak dengan Hormat atau PT DH dari Polri. Selain itu, mengenai hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Komisi Etik adalah peran Ferdi Sambo sebagai pelaku utama. Dan saya siap menjalani proses hukum ini yang menaik, sehingga sekarang mendapatkan keputusan yang membawa rasa pahlawan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan semoga biasa dan diri kita semua. Terima kasih, yang boleh. Terima kasih, semoga Tuhan. Terima kasih, semoga Tuhan. Terima kasih, semoga Tuhan. Jangan lupa subscribe ya!